Meski saat ini Kabupaten Batanghari masih berada di zona kuning wabah virus corona, namun Majelis Selama Indonesia Kabupaten Batanghari membolehkan pelaksanaan sholat idul adha digelar di masjid ataupun di lapangan. Ketua MUI Batanghari K.H. Zaharudin menyebutkan, meski MUI sejauh ini belum mengeluarkan fatwa terkait tata cara pelaksanaan sholat idul adha, namun mengacu fatwa MUI Pusat No. 36 tahun 2020, masyarakat harus tetap mengikuti aturan protokol kesehatan, di mana setiap jamaah harus menjaga jarak dengan meregangkan syaf, serta memakai masker pada saat sholat, guna mencegah terjadinya penularan virus corona. Selain itu, imam diminta memperpendek bacaan ayat dalam pelaksanaan sholat dan khatib diminta mempersingkat khutbah. Tidak hanya pelaksanaan sholat, kebijakan untuk mematuhi protokol kesehatan juga diberlakukan pada saat proses penyembelihan hewan kurban. Para petugas atau panitia kurban juga diminta memperhatikan jarak saat proses pemberian daging kurban. Pada berjemaah, sholat berjemaah, itu kan dianjurkan merapatkan sabb, kan begitu. Jadi maka kita mengacu kepada patuhan ilama ini, bahwa merapatkan sabb itu bukanlah syarat sabb yang salah berjemaah. Tapi hadis Nabi tentang merapatkan sabb ini adalah kesempurnaan. Biar danak teriyo, Jambi TV.